Intro Bismillahirrohmanirrohim Ya hari ini baru Sanmori pertama saat bulan puasa Khususnya sholat subuh Lihat suasana pagi ini Udah kepengen riding jadinya Ya lagi rame banget Kayaknya tuh berita gengser Jepang Apa yang di daerah Depok Di Bekasi yang terjadi itu Ditambah lagi dengan Sorry suara gue lagi agak serak gini Ditambah lagi dengan Kejadian di kampung Melayu Dimana Ada teror bom Dua kali lagi tuh bomnya Gue mau konsenkan ini Ke masalah terornya ya Jadi kalo kita liat Dari kasus Remanisme lah Habis itu kasus Kasus Begal Kasus Gangster Kasus bom Itu semuanya Tujuannya kan mereka Menteror Kalo kita liat Dari Kejadian Gangster ini Mereka kan Dari berita yang gue dapet itu Mereka nunggu Saat ada yang lagi lengah Jalannya santai gitu Dibacok sama mereka Mereka gak maling Mereka cuma bacok Just for fun gitu Gue liat videonya Mereka abis bacok Mereka kayak Teriak-teriak kayak kegirangan gitu Abis itu Ditinggal aja orangnya Mereka gak mikirin Korbannya kenapa-napa Mereka maling aja Enggak gitu kan Dan katanya mereka Melakukan itu Buat direkrut Biar bisa masuk Gangnya kayak Atau apa gitu Grupnya mereka itu Yang gue dapetin Dari video Dan foto-fotonya Mereka semuanya Masih jauh di bawah umur SMP Malah ada yang KSD gitu Alhamdulillahnya Udah ketangkep Sama Polisi Tim Jaguar Itu udah nangkep Udah nangkep beberapa Padahal saat ditangkep Mereka juga bingung-bingung gitu Gue sampe terkadang Mikirnya mereka tuh Saat melakukan itu Mereka dalam pengaruh narkoba Atau lagi mabuk Abisnya Secara logikanya ya Manusia tuh Gak ada yang mau menyakiti Satu sama lain Orang gak ada yang mau menyakiti Satu sama lain Kalau orang udah sering Menyakiti orang lain Sampai membunuh gitu Itu ada Something wrong gitu loh Di otaknya Kejadian kayak gitu Kayak gitu kan Saat malam hari gitu Mereka menteror Orang-orang Dan mereka melakukannya Sampai kayak Lagi main Di taman sama temen-temennya Yang gak bakal Kenapa-kenapa orang lain Masih itu Kejadian di kampung Melayu Dimana orang Bom bunuh diri Sampai korbannya Tiga orang ya Kalau gak salah ya Korbannya meninggal Tiga orang Luka-luka banyak Apa Apa tujuannya gitu loh Ya Allah ya Robby Kalau gue liat Yang kejadian-kejadian gitu Pelakunya pasti Sudah kayak Dicuci otak gitu loh Motivasinya apa Untuk melakukan hal Seperti itu kan Kalau kejadian Kampung Melayu itu Emang gak bisa dihindari Kita gak tau Orang siapa yang Bakal melakukan Bom bunuh diri Gitu kan Kita gak tau Tapi untuk kejadian Begal atau Yang gangster-gangster ini Itu cara menghindarinya Katanya sih Saat malam Lu harus kenceng Bawanya Jadi Mereka tuh Mereka tuh Cuma nyari yang Santai Kalau ngebut Mereka gak nyerang Dan waktu Orang santai itu Mereka gak mikir Rame atau Enggaknya Mereka gak mikir Mereka gak mikirin Mereka ketangkap Atau gimana gitu Padahal pas ketangkap Juga diem-diem aja Mereka Nah untuk menghindarinya Harus gas Gas terus Selama malam tuh Habisnya mereka sendiri Gak keliatan Mereka sembunyi-sembunyi kan Saat kena pun Orang mau bantuin Semuanya megang senjata loh coy Bayangin anak SMP Gitu-gitu Bawa Senjata tajam Sak gede-gedenya Dan senjata yang dipake Dari foto yang gue liat Udah karatan gitu Jadi kalo kena Lu bisa kena penyakit-penyakit Yang membahayakan juga Jadi gue masih Kaget aja Mereka bisa Abis bacok orang Teriak-teriak Kayak menang gitu Sofrazim Tapi kalo masih Kayak gitu terus Masa depannya gimana Hukumnya gimana ya Kalo Nih Gue tanya ke kalian deh Kalo menurut kalian tuh Hukumnya gimana tuh Kalo yang kayak gitu Anak-anak main petasan Nah modelnya kayak gitu tuh Seumur kayak gitu Tapi bawa bacok Bawa mau ngebacok orang Masih kecil kayak gitu Ya Allah Nah kalo menurut kalian Hukuman yang setimpal Yang pas buat mereka tuh Gimana Ada yang bilang Hukuman mati Tapi mereka masih Anak-anak Atau mereka ikut rehabilitas Rehabilitas apaan Gitu kan Mau diadili juga Serba salah gitu loh Gue sendiri gue bingung gitu loh Yaudah itu aja Jujur gue prihatin banget Gue Sampai bingung sebenernya Mau ngomong apa Ini video salah satu Yang paling banyak di request Habisnya Banyak yang minta pendapat gue Tentang ini Gue jujur ya Itu Ya itu aja yang gue sampein deh Speechless Beneran deh Bingung sumpah Kalo anak-anak kayak gitu Gimana masa depan Bangsa ini Oke deh Itu cuma Itu cuma beberapa doang Gitu loh Tapi tetep Itu menggambarkan Betapa Hah Udah lah Gitu aja deh Ride safe as always guys Hati-hati Selalu jaga diri kalian Dan riding in group aja Kalo misalnya Kalo malem-malem kayak gitu Goodbye Sampai 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 Sampai